Sekarang saya berjalan menuju gereja bersih jalan di Kiruna Yuk kita mulai Nama gerejanya besinya Kiruna Sirka Sirka itu church atau gereja Terkenal sebagai gereja yang bangunannya sangat indah Paling indah sesuai dia pada tahun 2001 Oke itu terlihat kan gedungnya Nah ini dia Gedung gereja ini juga akan dipisah Eh dipindahkan Karena lokasinya itu kan Perlihatan juga di ujung sana Pusat pertambangan biji besinya Oke Oke Saya juga Saya harus berhati-hati Saat mengambil gambar ini Karena tuh Lihat aja tuh Saljunya sih tidak apa-apa Tapi jalanan setelah Salju ini Yang Seperti Ice skating Tuh dia Oke sebentar ya Nanti saya sambung lagi Karena saya harus konsentrasi Karena butuh trik tersendiri Untuk berjalan di atas Jalanan yang berlapiskan S Oke Daripada Sekarang saya mendekati Demi gereja aja Selasih 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 selamat menikmati saya juga ya mau diapain itu dia cantik ya arsitektur ya bagus banget sekarang saya berada di titik gedung yang punya arti khusus untuk masyarakat Kiruna itu gereja Kiruna yang pernah meraih sebagai bangunan gereja arsitektur terindah sesuai dia cantik ya maaf black light nah itu seperti yang kalian ketahui di ujung sana yang saya tunjuk itu yang berseliputkan salju itu adalah bukit pertabangan atau kawasan pertabangan biji besi Kiruna oke sumber yang terpercaya nanti semua elemen dari bangunan ini akan dicopoti satu persatu entah bagaimana caranya lalu dipindahkan dan akan dibangun kembali persis seperti ini kembali di pusat kota yang baru yuk kita coba masuk oke sekarang saya berada di dalam gereja Kiruna gereja ini pernah menjadi perangkutnya Sweden pada tahun 2002 yuli itu artinya Christmas Natal oke yuk kita ke dalam gereja yang pernah mendapatkan perikat gereja bangunan arsitektur terindah sesuai dia oke itu dia cantik banget ya tuh altarnya cantik ya beautiful oke 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 itu tuh ini poskat kau beli kau beli seharga 20kroner itu bangunan bangunan tempat Misa cantik banget beautiful banget arsitekturnya gak heran kalau meraih di lara gereja berarsitektur terindah sesuai dia pada tahun 2001 dan mungkin menurut saya sampai saat ini ket vidas ketok tenim tekiakan piş maldaria ok ketok 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.